...menyangkut rancangan peraturan KPU, termasuk kemudian situasi-situasi yang saat ini berkembang, bagaimana kemudian KPU merespon dalam bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tidak akan masuk ke kontroversi yang muncul di seputar isu publiknya. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi kami tindak lanjuti, tentu saja kami berangkat juga dari pengalaman 2024 lalu pada saat penyelenggaraan pemilu untuk Pilpres dan Pilek. Tindak lanjutnya tadi, sebagaimana disampaikan Pak Afif, pasca pembacaan putusan dari MK tanggal 20 Agustus, tanggal 21 Agustus kami sudah mengajukan surat ke DPR, ke Komisi 2 dalam hal ini untuk melakukan konsultasi, karena prosedur itu memang harus ditempuh di situ. Baik, kita bisa akhiri ya. Terima kasih, selamat sore teman-teman.